Sekarang kita akan latihan otot Pada dasarnya mengulang yang dokter Genty ajarkan Dengan beberapa alat sederhana Kalau tidak punya beban yang beli Pakai botol saja, 1 liter 1 liter berarti 1 kilo Kalau punya pemberat, saya pasang di tangan Tangan kiri berarti setengah kilo, setengah kilo Di kaki, saya pakai pemberat Ini masing-masing sekilo-sekilo, saya akan pasang di kaki Nanti kalau mau berat yang lebih berat Ini kalau yang begini Tapi saya mau tambah di tangan Setengah kilo, ditambah pegang botol 1 liter Berarti 1,5 kilo Sebelum mulai, sambil dengerin begini Bisa gerak-gerakin kaki, bisa gerak-gerakin tangan Ini pemberat Sambil saya bicara, sambil saya masang pemberat tangan dan kaki Bagaimana dengan nafasnya? Kalau fokusnya latihan otot, kita nafasnya lebih cepat Jadi tarik, buang Tarik, buang Tarik, buang Dalam bodi stretching, apalagi bodi stretching MPSR Untuk ketenangan batin Bagaimana kayak taiji dan yoga Maka kalau kita buka dada Kita tarik nafas Kita tutup, kita buang nafas Nah ada prinsip yang berbeda dalam latihan otot Paling tidak dasarnya Ya dua ya Yang kita sudah pernah undang Kalau bagi pemula yang baru pertama kali gabung Kita pernah undang untuk latihan otot ini Dan dua-duanya menjelaskan hal yang sama Soal tarik buang nafasnya Nanti akan saya pos ulang juga Yang ini belum saya pos ulang Kemarin modul 14J Modul 14J ini sebenarnya ada dua Kita dua kali dengan Pak Tommy Sebastian Karena ini kita lagi latihan otot Maka nanti saya pos ulang Yang Mas Tommy Sebastian Ini ada dua kali Kalau di bawahnya ini taiji dari Ibu Sinta Ibu Vivi Nah ini latihan otot dengan Mas Sebastian Ini kita ada dua kali modul Lalu yang baru saja kemarin Hari Sabtu yang kemarin Itu dengan Dr. Genti Dr. Genti Kita juga Kalau misalnya saya pos Tapi kalau saya mau tunjukkan Otot Genti Nanti pasti muncul Dr. Genti Dr. Genti Otot jarot juga nanti muncul Ini 14Z Saya berkasih istilah Latihan otot Dr. Genti Baik Dr. Genti Maupun Trainer yang pernah saya undang Untuk latihan otot Bagaimana nafasnya Prinsipnya Dimana butuh tenaga Maka disitu buang nafas Misalnya kita kan Angkat beban Jadi gimana Tarik Buang Salah Kalau olah nafas iya Ini kan kita kan Begini kan dadanya lagi mengerut Berarti ini buang nafas Dadah kan terbuka Berarti tarik nafas Itu kalau prinsip Olah nafas Sekarang kita latihan otot Dimana butuh tenaga Ini kan butuh tenaga nih Berarti buang nafas Tarik Buang nafas Tarik Sama juga Misalnya pakai beban Tangan tangan Tarik Buang Karena ini butuh tenaga Mau mendorong ke depan Atau mau tarik ke belakang Jadi pas butuh tenaga Buang nafas Padahal ini kan dadanya sedang terbuka Karena prinsip tak latihan otot Pas butuh tenaga Itu buang nafas Nah penjelasan lebih 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 Dalamnya Ya Simak yang dokter Genti kemarin Dokter Genti kan juga certified dari Aderai Ya pasti sama Kalau pelatih-pelatih Pelatihan otot Mau Mas Sebastian Mau dokter Genti Mau Aderai Pas butuh tenaga Itu buang nafas Sekarang kita mulai dengan tangan dulu Saya taruh di Ini Botol satu liter aja Kita bisa pakai alat apa yang ada aja Kita mulai Ya Terima kasih Oke Nah istilah sebentar Kita repotisi Saya pause Posisi kakinya Satu Manda ke depan Secapu 90 derajat Lalu Kita Agak Jongkokin Ke Sampai Taruh barang Di sini Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Butuh tenaga Maka pas saat Buang nafas Kita lakukan beberapa kali Buh 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 Seng Terima kasih. Baru mulai rip yang kedua. Sambil mengistirahatkan tangan, saya latihan beban kaki. Saya taruh satu kilo di kaki. Nah, kalau berakan kaki, nafasnya gimana? Sama. Kalau latihan otot, prinsipnya tutup tenaga, kan? Jadi, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Bedanya dengan waktu kita MBSR atau body stretching. Ini pelan-pelan. Kalau sekarang cukup tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Karena menekankan pada latihan otot. Kalau body stretching, menekankan pada ketenangan batin, tapi sambil badannya bergerak, melenturkan otot. Melenturkan sarap. Kita putar pelan-pelan. Sambil tarik nafas. Kita buang nafas, pulang-pelan. Bahkan sampai 15 detik tarik nafas. 15 detik, buang nafas. Itu kelenturan badan. Tai Chi, Jigong. Yang selama ini kita sebut dengan body stretching. Tapi sekarang saya sendiri mulai fokus pada latihan otot. Seminggu dua atau tiga kali, kita latihan otot. Kembali ke latihan yang tangan tadi. Pakai alat sederhana. Tidak usah beli. Jigeng bergas. Saya isi ekoensim. Simpenan ekoensim. Jadi minyak boleh, isi air saja. Kalau jigeng kan murah. Saya mau jubatnya murah-murah. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. 10-12 kali. Repetisi 3 kali. Sekarang. Tarik tangan. Sekarang kita lalu di ke kaki. Saya taruh pemberati kaki saya. Masing-masing 1 kilo. Saya masih mau kambar lagi dengan tali. Anda boleh ada hanya dengan tali top saja. Atau hanya dengan eko berat saja. Kalau saya pakai pemurah saja. Sudah sering. Selama ini, penekanannya pada body stretching-nya. Yang butuh tenaga, maka buang nafas. Ini kan butuh tenaga. Buang nafas. Tarik nafas. Karena latihan otot. Beda seperti biasanya. Kita pelan-pelan. Ini yang kita tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sampai bisa 10 kali. Istirahat sebentar. Kalau saya daripada istirahat, ya pindah sebelahnya saja. Lebih hemat waktu. Otomatis sebelahnya akan istirahat sebentar. dia. Alamat. Buang nafas. Buang nafas. Bye. 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 Yang mau aman Yang kurang imbang Yang memiliki kursi, pegangan Ya kalau mau aman Sebenarnya Tarik nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas Kepanjangan saya selalu pegang Selama ini kan Nafas saya ikuti Kirama Kirama body stretching Sesuai dengan postur tubuh Sekarang latihan foto ini kayak dibalik Butuh tenaga Buang nafas Tarik nafas, buang nafas Terasa sih, beberapa gerakan Ini udah Teringat udah, kau sudah Agak-agak basah Saya sambil latihan otak kaki Mau otak tangan, maka saya akan Tahan tangan saya, lulus Kalau agak mirip badannya, ya kan ini Begini-begini Ini nahan setengah kilo Tapi posisi diem, lulus Ini sebelah sini, pengal banget Ya, bunda sini, pengal banget Artinya otot itu yang dilatih Ya, saya akan Lakukan sambil Tangan saya Menahan beban Tarik nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas Dan praktek Tidak kasih apa-apa Ini Penghayaan Saya perform Selanjutnya Lagi Ketika Untuk tenaga Buang nafas Saya pribadi rasanya Keringatnya lebih banyak Tarik nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas Biasanya gerakan ini saya gunanya untuk keringat Tapi sekarang ini berkeringat Kalau tadi saya katakan Kalau kita pegang Buang nafas Tarik nafas, buang nafas Yang pegel di sini Ini yang dilatih Tarik nafas, buang nafas Tarik nafas, buang nafas Kaki ini pegel Karena jaga keseimbangan Tanpa seperti ini Tangannya juga pegel Karena di sini menahan Tengah kilo Efektif kan Dalam satu-satuan waktu Kita gerakan beberapa Sekarang depan belakang Juga Pengenangan kursi Tarik nafas Kuang nafas Kuang nafas Tengah Tengah ada karetnya Jadi berat Tapi itu Namanya latihan dengan keberat Tarik nafas Nanti di belakang Kuang nafas Kita ke depan dulu aja Teruk kali Daripada nanti istirahat Sampai nunggu istirahat Dan ikirakan ke belakang Mau kakinya yang satu menahan 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 Keseimbangan Otomatis dilatih juga Coba gak usah pegangan Coba gak usah pegangan Nanti kan merasakan Yang justru kaki menahan ini Pegangan juga Kalau pegal berarti dilatih Kalau pegal berarti dilatih Melahit Ke depan Teruk kali Ke belakang Teruk kali Dari-berapa istirahat Nanti kita ganti Ke atas Jadi istirahatnya Jangan dilatih Tarik nafas Buang nafas Untuk tenaga Adalah buang nafas Mau sambil tangannya Dilatih Ini lagi juga Kasih berlangsung Hati-hati Lepas 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 Melayu Dan tiga di sebelah Buang nafas Jadi tindak Nendam belakang Tangan tetap kembali latih Tangan tetap keinginan semuanya Kalau pakai tali Kalau di sini talinya borong Maka baliknya Kayak karasan di samping Kakek Tukannya kakinya Tangannya yang kogel Karena kita luruskan tangan Kalau begini-gini Tidak kogel Diam aja Tidak si kebang Tidak, tidak kogel Satu Tarik nafas Buang nafas Sampai jumpa. 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 Pak Lawardi, kita punya empat kali sesi yang saya sebut sesi pemula untuk bodi stretching. 13A, B, C, D itu adalah modul dasar bodi stretching. Mungkin saya tunjukkan di sini, mobil saya istirahat. Tadi saya lebih dari 12 kali, terasa juga. Jadi kalau masuk ke YouTube, ketik bodi stretching jarot, itu adalah modul 13. Yang ngajar saya, bukan. Yang ngajar bodi stretching, modul 13A, B, C, D. Jadi 13A, lalu ada 13B. Apalagi kalau ketiknya bukan bodi stretching, tapi workshop 13. Mana saja boleh. Workshop 13 jarot. Apa yang muncul? Maka ada 13A, B, C, D. 13A, ini D, ini B, ini C. Ini yang ngajar siapa? Pak Lawardi. Itu dia certified yoga trainer. Jadi pengajar yoga, certified, saya suruh ngajar bodi stretching gerakan dasar empat kali. Nah, harusnya itu sebelum latihan otot, bodi stretching dulu. Kalau untuk pemula, apalagi langsia. Ini oke banget. Baru 14A itu, saya yang ngajar. 14A, B, C, D, tapi nanti ketemu. Ada 14 yang jigong, ada 14 yang tai chi, dan seterusnya. Sekarang kita latihan tangan. Latihan tangan pakai tali. Tidak punya tali, ya tempat tali. Nanti beli tali di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, namanya tali yoga. Atau Lux Band. Tunjukin lagi dah, biar gampang. Kalau biar lebih jelas lagi, yang mana sih? Bisa masukin tali. Ini masuk di Google, bukan YouTube. Masuk di Google. Kita buka Google. Lalu kita cari yang tadi, pemberat kaki. Yang apa itu, pemberat kaki beli di mana? Bagi ini mau, ngapain ke toko. Beli di kaki masing-masing saja. Ketik pemberat kaki. Tuh, muncul dah. Yang untuk kaki. Yang sekarang ini ada yang bisa variable. Dengan alat yang sama, dibikin 1 kilo, bikin 2 kilo. Ada. Mulai dengan yang 1 kilo dulu, 2 kilo. Atau yang lebih mahal lagi, biasanya yang bisa kombinasi. Bisa dijadikan 2 kilo, dijadikan 1 kilo. Adjustable. Harganya lebih mahal, kan? Kalau yang enggak kan 100. Malah yang cuma 40 ribu, 50 ribu, begitu 300 ribu. Adjustable. Adjustable berarti bisa diatur-atur berapa kilo. Adjustable 2 kilo, adjustable 3 kilo. Berarti bisa sampai dikurangin strap-nya. Itu pemberat kaki. Punya semua, udah jadi dulu. Kalau tangan. Pemberat kaki sama tangan itu sebenarnya hampir sama. Ini yang buat kaki istri saya, tak pakai buat tangan saya. Kalau pemberat tangan, bentuknya lebih kecil saja. Tapi ini itu juga. Yang buat kaki bisa buat tangan juga. Yang buat tangan sebenarnya lebih, enggak kayak gini. Ceret. Ini untuk lebar kaki. Tangan sebenarnya lebih kayak belang. Kebanyakan 1 kilo. Kalau yang talinya ini yang kita mau pakai, Pakai namanya loop band. Loops. L-O-O-P-S. Bands. Nah, inilah banyak. Nggak ada salah beli. Misalnya ada yang panjang. Yang panjang itu berarti buat posisi berdiri seperti ini. Stand fit. Itu buat sambil berdiri, tarik. Kalau yang pendek ini, kita duduk begini. Jadi yang satunya taruh di tangan. Kalau yang berdiri itu ininya taruh di kaki. Kaki kita tarik ke atas. Itu panjang. Kemarin ada yang, Pak, saya salah beli, Pak. Enggak pendek kayak ponye Pak Jarot. Ya, harusnya saya beli yang panjang juga. Yang pendek juga. Tapi ya selama ini pakai ini aja cukup. Murah kan? Cuma Rp30.000, Rp27.000. Kalau satu set biasanya Rp100.000. Terus ada yang Rp7.000-Rp1 set. Harganya beda-beda. Murah sekali. Nah, ini sekarang kita pakai yang loops band ini untuk tangan. Untuk dengkul juga bisa. Dipakai buat yang kalau masuk ke... Patik aja, senam lutut jarot. Jadi bisa juga buat latihan paha. Beda warna, beda ketebalan. Kalau di tempat saya ini yang hitam yang paling tebal. Bisa juga buat latihan masih bicara otot paha. Ya, kita taruh di sini. Lagi, konsepnya latihan otot. Maka waktu butuh tenaga, itu buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik 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 nafas. Sambil istirahat, latih otot yang berbeda Dengan yang lebih tipis Karena gerakan yang beda kan bagian otot lain yang dilatih Buang nafas Tarik nafas, buang nafas Baru 10 kali aja berat banget Kalau enggak berat-berat banget, pakai yang lebih enteng Mungkin posisi berdiri saya lebih bagus Juga gerakan yang berbeda, otot yang berbeda Butuh tenaga, berarti buang nafas Tarik nafas, buang nafas Ada menteng buat saya Ada sih satu lagi yang warna kuning Baru 10 kali, umparek disini Baah Buang nafas Baah 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 Terima kasih. 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 Bisa dibayangin, kalau kita konsisten, saya umur 60 tahun. Tapi saya yakin kalau saya mulai konsisten, pada masa lebih tua nanti, otot saya tetap banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa lagi besok pagi.